Gubernur Bali WN Koster sempat menyatakan akan menjadikan gunung yang ada di Bali sebagai kawasan suci dan aktivitas pendakian akan dibatasi. Wasana tersebut membuat pemandu wisata yang ada di Gunung Agung kecewa. Koordinator Pendaki Gunung Agung Jalur Pasar Agung Iwayan Widiasa mengungkapkan tidak mempermasalahkan jika Gubernur Bali akan menjadikan gunung sebagai kawasan suci. Namun jangan sampai membatasi atau tidak memperbolehkan adanya pendakian. Widiasa mengatakan bila nantinya apa yang disampaikan itu benar tentu itu akan sangat berdampak signifikan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari menjadi pemandu wisata. Bahkan jika perda RTRWP Bali sudah terbit tidak akan ada lagi wisatawan yang datang untuk melakukan pendakian. Jika seandainya pernyataan dari Gubernur Bali benar-benar terrealisasikan pihaknya berharap ada kompensasi dari pemerintah. Selama ini mereka yang tinggal di Kaki Gunung Agung bisa hidup dari menjadi pemandu wisata Gunung Agung karena ratusan pemandu wisata kehilangan pekerjaan yang telah dikeluti selama ini. Dia menjelaskan pihaknya sangat berharap ada koordinasi atau audiensi dari pemerintah dengan perwakilan pemandu gunung sehingga pihaknya bisa menyampaikan aspirasi sehingga keputusan yang nantinya akan diambil tepat dan tidak merugikan banyak orang. Sementara itu Ketua Organisasi Pendaki Gunung Agung Besake Inengah Suardana mengaku dirugikan selaku guide pendaki. Eka Parananda Bali Pos melaporkan.